Daging Kambing Dibakar atau dibuat berkuah santan Cara-cara pengelolaan itu meningkatkan jumlah kalori pada daging kambing karena adanya tambahan minyak yang dimasak dalam suhu yang sangat panas Minyak ini sangat mungkin terserap oleh daging sehingga beresiko meningkatkan kandungan lemak jenuh di dalamnya Selain itu, penggunaan bumbu penyedap seperti kecap, garam, dan fetsin saat memasak juga turut memicu terjadinya gejala hipertensi lho sahabat salihah Apalagi jika dimasukkannya berulang kali Pernyataan ini tentu bukan tanpa alasan karena hal ini sudah dibuktikan oleh peneliti di Universitas Rukius di Jepang pada tahun 2014 Justru sebaliknya, jika pengelolaannya tepat, daging kambing ternyata bisa memberi dampak positif untuk kesehatan Mulai dari mencegah penyakit kanker, mengatasi nyeri haid, menjaga kesehatan kulit dan tulang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta dapat membantu proses menurunkan berat badan Dan tahukah sahabat salihah, ternyata Rasulullah SAW juga suka memakan daging kambing lho Hal tersebut sudah dibuktikan di dalam hadis yang berbunyi Rasulullah SAW pernah disuguhi daging Bagian kaki dari daging itu atau paha diberikan kepada beliau Rasulullah SAW menyukainya, maka beliau menggigit daging itu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pemanfaatan kambing sebenarnya bukan hanya pada dagingnya saja Susu dan kulit kambing juga dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia Hal ini didukung juga dengan pernyataan dari ahli tafsir Al-Qurtubi Rahimahullah Allah telah menjadikan berkah pada kambing, di mana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, makanan, minuman, banyaknya anak Karena kambing beranak tiga kali dalam setahun, sehingga memberikan ketenangan bagi pemiliknya Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain Wah banyak sekali ya manfaatnya sahabat saliha Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk memelihara dan memanfaatkan kambing sebagaimana sabdanya Pelihara lah atau manfaatkan oleh kalian kambing karena di dalamnya terdapat baroka Hadis riwayat Muslim Nah, untuk sahabat saliha penggemar kulinar olahan daging kambing Saliha punya referensi nih Abu Lahab Abu Lahab adalah resto yang menunjukkan berbagai jenis makanan dengan olahan daging kambing Yang mempunyai tagline sebagai resto, lem spesialis Hmm, pasti sahabat saliha sudah penasaran, ingin tahu menu apa saja sih yang biasanya dipesan oleh para pengunjung Abu Lahab Menu andelen kita di Abu Lahab itu ada paket gulai namanya Itu nasi goreng gulai sama daba Daba itu daging khas kita, kita bikin menunya sendiri, kita bikin resepnya sendiri juga Sama paket kebuli Paket kebuli itu bedanya cuma pakai nasi goreng kebuli Aldi Mamaria bestsellernya untuk yang kambing itu lem sheng sama sate kambing Tuh sahabat saliha, menunya lengkap kan? Untuk yang ingin makan dengan porsi yang cukup banyak Sahabat saliha bisa memesan nasi paket gulai dan nasi paket kebuli Tentunya dengan sajian daging kambing sebagai lauknya Tetapi untuk sahabat saliha yang tidak ingin makan nasi Ada pilihan lem sheng sebagai alternatifnya Hmm, rasanya sudah tidak sabar ya untuk menyantap hidangan-hidangan ini Tapi tunggu dulu sahabat saliha Yuk kita intip dulu cara pembuatannya Pertama, kita siapkan dahulu beberapa bahan dasar utama Seperti bumbu racikan kebuli Kemudian dicampurkan dengan nasi dan daging kambing Lalu digoreng hingga merata Kemudian untuk nasi gulainya Cara pembuatannya pun tidak jauh berbeda dengan nasi goreng kebuli Bumbu racikan gulai dicampurkan dengan cabai bubur, merica, bubuk oregano, dan bahan penyedap Kemudian digoreng dengan nasi dan daging kambing hingga bumbu meresap dan merata Nah, untuk hidangan lem sheng ini berbeda karena proses masaknya dengan cara dibakar Untuk saus dan bumbunya juga sebenarnya tidak sulit untuk dibuat Sahabat saliha hanya tinggal meracik bawang putih, bawang bombay, dan merica bubuk Maka jadilah saus dan bumbu khas lem sheng Lalu kenapa ya Gazi memilih daging kambing sebagai menu utama yang disajikan di Abu Lahab? Sebelum kita bikin ini kan kita ada riset dulu sebenarnya Nah, setelah kita riset itu ternyata Gak terlalu banyak, opsinya sedikit di Jakarta lebih tepatnya Restorannya bisa bikin daging kambing atau punya olahan daging kambing Cuman dia itu gak sesuai sama permintaan pasar Ketika kita riset mereka tuh butuh daging kambing yang gak bau Terus habis itu lembut juga Sama kita rasanya juga kerasa Nah, berdasarkan riset itu akhirnya kita milih kenapa kita mau daging kambing Oh iya sahabat salihah Apakah dari sahabat salihah pernah mengkonsumsi daging kambing yang masih bau? Bau tersebut pasti jadi membuat nafsu makan sahabat salihah berkurang ya Nah, sebenarnya bau daging kambing yang sahabat salihah konsumsi Adalah karena adanya kesalahan pada teknik penyembelihan kambing Seharusnya saat menyembeli, pada saat kambing mengeluarkan napas Disitulah pisau mulai memotong leher kambing Jangan mulai memotong pada saat kambing menarik napas Pada saat memotong, penyembeli harus tahan napas Artinya, ketika pisau harus menempel di leher, penyembeli tidak boleh bernapas Jadi, kunci utama supaya daging kambing tidak bau adalah pada saat memotong Yaitu napas kambing pada saat keluar Disitulah pisau mulai memotong jalan napas yang ada di leher kambing Tetapi harus diingat ya sahabat salihah Bagi seorang yang menderita hipertensi, kadar kolesterol tinggi atau disipli demia Kadar asam urat tinggi atau hiperuresemia Penderita kencing manis dan kegemukan Harus ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi daging kambing sehari-hari Karena bisa saja konsumsi daging yang berlebihan dalam waktu singkat Dapat memperburu kondisi sakitnya Gimana sahabat salihah, setelah mendengar penjelasan tadi Sudah berani untuk mencoba makan olahan daging kambing kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!